Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu calon untuk 2019 nanti. Mudah-mudahan jadi. Semestinya, ini Pak Lurah, ya Pak Haji Maswi, karena Sultan Agung Tirtehas ini levelnya nasional, pahlawan nasional ini, jangan dianggap sembarangan ini. Dan kita khol itu bukan mengkultuskan kepada Sultan itu, bukan. Jadi tidak ada itu dalam Al-Quran, harus larangan khol. Jadi bukan mengkultuskan kepada jasad almarhum Sultan Agung Tirtehas ini, bukan. Tapi kita menghormati. Tadi disinggung sudah oleh Pak Saprawi, Pak Aris juga sudah menyinggung. Ini kita menghormati. Mengapa Tirtehas ini begitu ada orang besar, masyarakatnya belum ada yang jadi seperti beliau ini. Ini yang penting jadi motivasi kita ini Pak Maswi. Jadi supaya generasi muda kita ini tahu. Jadi kalau orang yang menghormati jasa-jasa parah pahlawan, itu apa? Kan di dalam Al-Quran sudah jelas. Hadis juga sudah jelas. Jadi kita ini kadang-kadang melupakan, menganggap spele. Padahal kalau ini dihormati oleh kita, mungkin timbul. Sultan Abdul Fatih Abdul Fatah ini, apa yang tadi disebutkan oleh saudara Safrawi itu. Ini tidak ada, Tirtehas ini tidak ada. Yang di politisi juga tidak ada. Yang di birokrasi juga tidak ada. Ini kan sayang ini. Padahal kalau di desanya Pak Pahmi ini ada, di Tunjung Tejaitu Sultan ini, wah saya kira mungkin lebih dari Pak Pahmi. Tirtehas ini tidak ada. Kenapa masalahnya? Karena kurang berhormatan. Makamnya saja banyak orang berah kesemaunya. Nah ini padahal di dalam hadis sudah jelas. Tempat-tempat yang dihormati, dimulyakan oleh Allah itu jangan sembarangan. Sampahnya harus tertib. Kebersihannya harus dijaga. Itu. Itu. Kita sebagai manusia. Karena tidak ada ini yang namanya Maswi masuk Islam ini. Bapak tuanya Maswi. Bapak tuanya Haji Munib. Mungkin Buddha. Kalau tidak kena jasa perjuangan Sultan Agung Tirtehas ini. Sultan Agung Tirtehas itu penguasa. Sekaligus juga ulama. Jadi ulama Umaro. Nyatu sama beliau ini. Dia sebagai pemerintah. Dia juga sebagai ulama. Kenapa ulama? Karena menyebarkan agama Islam di bumi Banten. Khususnya di Tirtehas ini. Jadi saya minta untuk ke depan ini. Tadi disinggung oleh Sudara Bahrul Ulum. Itu bukan level kecamatan sebenarnya Pak Bahrul. Pak Bami. Level nasional. Kita yang tidak menghargai di sini. Akhirnya kita mendapat trauma. Barakah daripada pendahulu-pendahulu kita. Kita bisa baca pesahadat. Kita bisa ngaji. Kita bisa segala macam. Iman Islam. Kita kena beliau ini. Tanpa ini. Tidak ada. Mungkin Buddha semuanya orang Tirtehas ini. Banten mungkin. Ini janganlah. Saya tegaskan ini. Jadi bukan mengkultuskan. Tapi menghormati. Dan kalau sudah menghormati. Kepada orang-orang tua kita. Pendahulu-pendahulu kita. Insya Allah kita akan mendapat barokah. Mendapat mauna. Dan kita mendapatkan kejayaan. Untuk di masa-masa yang akan datang. Jadi saya minta ini Pak Haji Maswi. Supaya digaungkan ini. Jangan takut-takut. Karena ini dalam rangka. Meningkatkan siar kita. Tirtehas ini bukan nasional. Tapi internasional. Di Bandung ada jalan Tirtehas. Bandung. Sudah dihormati. Tapi orang Tirtehas yang tidak berak. Di tempat-tempat makam. Jadi saya mohon ini ya. Sebagai orang Tirtehas saya. Di orang Tirtehas. Jadi itu duang dindi. Terus Syahnawawi Tenara itu keturunan dari sini. Turunan dari sini. Turunan dari sini. Turunan dari sini. Tidak ada itu Syahnawawi Tenara. Kalau tidak ada suntan ini. Dari Sultan Malonah Jun Banten. Turun ke sini. Turun Pangeran Sunyarara. Tidak ada itu Syahnawawi. Kalau tidak ada ini. Tidak ada itu Syahnawawi. Kalau tidak ada ini. Tidak ada itu Syahnawawi. Kalau tidak ada ini. Kenapa ini tidak kita hormati? Bukan menghormati yang matinya. Bukan. Kita tahu itu. Ajaran itu tahu. Serik bukan. Serik itu kalau menyembah beliau. Minta-minta kekuburan. Serik. Tapi kalau menghormati. Tapi kalau menghormati. Saya kira langkah itu. Urusan dalil-dalil di Pajim Maswi itu. Bukan urusan saya itu. Jadi saya minta ini. Kedepan ini Pak Pahmi. Terima kasih ya. Atas perjuangan Pak Pahmi. Tadi disampaikan. Sekarang mau dipakir. Tapi belum cukup itu Pak Pahmi. Tahun depan harus ditambah lagi anggarannya. Supaya bersih ini. Rumah-rumah di sekitar ini. Supaya ditergitkan. Tidak mau serik. Insya Allah tidak. Menghormati. Makam-makam yang acak-acakan. Supaya ditergitkan ini. Kedepan. Sehingga bisa menjadi disniwati wisata ya. Wisata religi. Kata si siapa? Tadi tuh. Aris apa si Alu. Itu wisata religi. Kedampaknya secara ekonomi juga mengangkat kepada masyarakat sekitar. Dagangan payu. Kopi laris hawan bengi. Dagang cendol laris. Dagang lontrong laris. Kemenpaat. Bagi orang yang hidup. Itulah orang besar itu begitu. Matinya saja memberi manfaat. Lah ini kok tidak dihormati. Disiasiakan. Alat kabai gelos gengok. Eh. Kualat. Kualat. Insya Allah kualat. Karena pada waktu jaman saja jadi DPR. Ya panitia. Ini belum ada. Acara ini. Kalau ada. Udah lain persoalan. Pak Ahmi Hakim yang saya hormati. Ini yang hadir mestinya Pak. Lura. Ini bukan DPR. Dari Nasdem dengan Golkar aja ini. Karena di rapil kita ini banyak. Ada P3. Ada PKS. Itu kan wakil-wakil kita. Ada apa lagi. Diundang semuanya. Aja. Karena ini hajat. Bukan hajat partai. Tapi hajat hal. Halmarhum Sultan Agung Tirdayasa. Jadi nanti tahun depan ini harus diperbaikin. Insya Allah nanti Pak Ahmi mendukung itu anggarannya. Ibu Bupati salam sampaikan. Kualat Ibu Bupati kalau tidak membantu ini. Kualat Ibu Bupati kalau tidak membantu ini. Iya. Iya artinya nanti. Kalau tahun depan ini harus. Ditambah lagi. Apalagi nanti Barulung jadi DPR nanti. Pak Ahmi naik jadi DPR di provinsi. Aris Halim jadi. Saprawi jadi. Ngapain? Penduduk kita ini besar. Karena yang hadir sekarang ini hanya dua partai. Ya mudah-mudahan nanti partai itu yang dapat ditirteasa ini. Yang lain enggak. Tuman. Ya. Tuman. Jadi kita belak-belakan belah bahasa orang kaya ini. Tahun depan harus lebih meriah lagi Pak Ahmi Maswi. Kampanyekan ini. Besarkan ini nama Agung Tirdayasa ini. Jangan dikecilkan oleh kita. Sementara orang lain menghormati. Yang jarah saya dengar katanya banyak dari luar-luar kita. Dari Jawa Timur dari mana-mana. Tapi orang kita disini tidak mengharangati. Kena sirik katanya. Sirik apanya? Memang minta-minta kekuburan sirik? Memang kecil mahasis bodor bisa ngaji? Subli bodor bisa ngaji? Weruh. Minta dikuburan sirik. Pokoknya jaman dikuburan. Ini memang kekabir. Minta-minta kekuburan sirik. Jadi itulah pesan dan sambutan dari saya. Sebagai pengingat. Ya mudah-mudahan karena saya sudah tua. Kalau enggak tua nyalaun lagi nih Pak Ahmi. Karena masih ada tunggakan yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan nanti oleh bahru lulun. Itu kecamatan itu ingin saya pindah itu dulu. Terakhir saya membeli tanah di Samperwadi ya. Kadang keletak. Rung hektar. Maksudnya kenapa kena ngali kecamatan? Nanti sumpah. 14 desa kena apelhan. Sipri gelaka. Tokoknya kena rung hektar. 10 tahun. Sekarang sikit lakas yang ngapaini. Mbu hilang tanah ikun. 10 tahun. DPRS rung priode. Rung priode merenik. Apa gawain iku dewan-dewan iku? Lagi dipilih manis yang ngorong-ngor. Orang memberikan arti apa-apa kepada masyarakat. Iya. Pilih Samperawiku. Pilih Bahru'l Aulun. Pilih Pak Fahmi. Itu 2 hektar. Saya punya keinginan itu. SMA Alhamdulillah jadi. SMK jadi. Maksudnya puskesmas iku udah gede. Kecamatan ngali. Apel desa segala jam borebo co-sekolah. Kau enak orang di pinggir kali. Tekan sih. Orang di OPNi Pak Fahmi. Orang di OPNi. Padahal wakil kita nanas yang bengen ke nana. Suwisimunibleren. Tamrin Awafleren. Sudara saya tuh. Nanu. Klaim yang tekan siki orang tua. Mbu ilang tana iku. Itu tolong itu Pak Bahrululum. Saprawi kalau jadi. Wis aja muluk-muluk kabupaten. Wun beku kecamatan kudyalih tuh. Tana iwis nana. Orang pututku tanah maning. Goblok dewan-dewan kita iki. Mohon maaf. Bilai taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sergihapa! Terima kasih. Terima kasih.